Kesertaan ini dijelaskan bahwa ada realisasi 31 Desember 2021, tahun 2021, sebanyak 30.669 peserta. Ini kami tidak melihat detailnya Pak Lirut, kira-kira karena di sini banyak jaminan, ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, ada jaminan kecelakaan, ada jaminan kematian ini, langsung secara keseluruhan dijelaskan bahwa kepesertanya seperti ini. Apakah bisa kita rinci supaya lebih detail lagi bahwa kepesertanya seperti ini, sudah berapa yang ikut di jaminan DHT, JGP-nya, JKK-nya, dan DKM. Apalagi di tahun 2022 ini adalah di satu namanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi ini belum masuk karena perukurannya Pak Lirut nanti di tahun 2022. Kemudian di klaim jaminan juga sebesar Rp42,89 triliun. Tadi Pak Lirut menjelaskan ini hanya, apakah memang hanya jaminan kematian, karena itu saja yang disinggung tadi Pak Lirut, bahwa ini jaminan kematian tidak disinggung secara keseluruhan jaminan yang saya tadi menyampaikan, dan JHT, JP, JKK, dan JKM. Mungkin baiknya Pak Lirut kita bisa menjelaskan rincian-rician seperti itu, supaya jangan hanya kumulakitnya saja yang disampaikan di sini. Kita juga mau mendengarkan penjelasan secara detail seperti ini. Kemudian yang kedua di halaman 16, ada program kerja unggulan tahun 2022. Ini saya memberi apresiasi kepada BPJS Ketelaga Kerjaan ini karena ada satu layanan yang ditambah seperti layanan syariah. Layanan syariah ini sepertinya beda dengan layanan umum. Pak Lirut, karena kalau namanya syariah itu kayaknya kalau di bank itu ada harus pembagian hasil dan lain sebagainya. Kenapa harus ada syariah? Janganlah dipikirkan tadi sudah menyinggung tentang acek. Apakah hanya acek? Tidak bisa kalau secara umum. Kitalah ya mengerti yang seperti itu. Apakah memang harus disosialisasikan secara keseluruhan di provinsi dengan daerah? Karena ini perlu memang disampaikan kepada masyarakat yang ada. Apakah dia mau itu syariah atau mau masuk timur? Kemudian apa keunggulannya kalau layanan syariah dibanding dengan layanan-layanan umum seperti yang sekarang? Kita harus tahu secara keseluruhan harus memang disosialisasikan. Ya kalau perlu di data dulu disampaikan dulu kalau memang layanan syariah ini menguntungkan dibanding dengan layanan umum ya kita pakai seperti itulah. Kemudian yang ketiga bagaimana dengan pengelolaan asetnya dengan hasil investasinya untuk ke depan? Karena kan pasti beda namanya layanan investasi dengan syariah dengan umum juga beda. Jadi sekali lagi barangkali perlu dipikirkan karena pengelolaan umum secara syariah itu sangat-sangat dikompleks sekali. Sangat beda dengan layanan umum. Jadi yang sudah disampaikan tadi bahwa ada penyesuaan roadmapnya layanan syariah. Nah ini perlu rangka edika dikembali untuk ikan yang seperti ini. Sedangkan layanan umum sekarang belum mencapai target. Belum secara keseluruhan. Tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa di... Selalu saja Aceh memberikan inspirasi. Selalu saja Aceh memberi penguatan terhadap negara Republik Indonesia yang kita cintai. Ketika kemudian tsunami terjadi 2017 tahun yang lalu. Sepertinya masa depan kelam. Dunia gelap. Anak menjadi yatim. Yang yatim biatu. Bapak ditinggalkan orang tua. Orang tua ditinggalkan anaknya. Rumah roboh. Sekolah roboh. Pasar hancur. Semua saudara tidak ada. Tapi kemampuan orang Aceh untuk tetap berdiri tegak menegakkan masa depan. Itulah yang kemudian dibuktikan sampai hari ini. 17 tahun kemudian. Pertunjukan seni tadi mengingatkan kita bagaimana orang Aceh tidak akan pernah lelah. Dia merasa percaya diri. Dia percaya bahwa masa depan masih tetap berada di tangan kita semuanya. Itulah gabungan dari keyakinan agama. Itulah gabungan dari keimanan. Itulah gabungan dari apa yang diajarkan oleh para ulama kepada masyarakat. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah dengan berbagai macam cara. Itulah yang menyebabkan keyakinan kodok dan kodar. Menyebabkan masyarakat Aceh di satu sisi menerima ini sebagai musibah. Tapi di sisi lain kita harus terus menatap masa depan yang lebih baik. Hikmah dari itu semua. Sekarang provinsi yang kita cintai ini adalah provinsi yang aman. Provinsi yang bersatu. Tidak ada konflik lagi. Tidak ada masalah lagi. Berbagai macam ujian telah dihadapi oleh orang Aceh. Dan akhirnya Aceh menjadi provinsi yang cukup maju seperti sekarang ini. Saya cukup kagum, kaget berbagai macam infrastruktur telah dibangun luar biasa di provinsi ini. Ini menunjukkan bahwa Aceh terus memberi inspirasi kepada kita. Mungkin banyak yang hadir tidak tahu apa yang dilaksanakan, dilakukan prestasi Gerindra. Selama 10 tahun Gerindra di oposisi, Gerindra berbuat banyak sekali. Saya berbangga. Nama apa yang kita lakukan Pak? Salah satu hal yang saya banggakan. Ini kerjasama saya sama Pak Fahri Francis. 2015. Itu Pak Fahri Francis ketua komisi 5 di DPR. Kita masuk politik untuk dapat kekuasaan untuk kebaikan. Ini contoh nyata. Ada di Indonesia salah satu kebanggaan kita itu namanya Taman Nasional Kenci Seblat. Itu terletak di tiga provinsi. Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu. Waktu itu tahun 2015, saya secara tiba-tiba dihubungi beberapa LSM. Waktu itu ada rencana oleh seorang bupati. Dia mau bikin suatu jalan raya sepanjang 60 km. Membelah tanah nasional kerinci sebelah. Kalau sudah ada jalan raya membelah tanah nasional, habis Taman Nasional. Pembalak liar, illegal logging, pemburu liar, perambah hutan. Waduh, ini malapetaka. Ini bencana. Tapi saya ingat ada kawan namanya Fahri Francis. Ketua komisi 5. Kenapa? Kalau Pak Fahri Francis telpon menteri-menteri, telponnya langsung diangkat. Fahri Francis kan orang kita di DPR. Ketua komisi 5 punya pengaruh. Yang saya kaget, Pak Fahri Francis langsung telpon Pak Basuki. Yang sekarang masih menjabat. Dalam 20 menit, 20 menit menteri telpon kembali. Dan setuju. Ini rencana yang harus digagalkan dan harus batal. Langsung, dalam 2 minggu kita dapat surat dari Dirjen Binamarga ya. Rencana batal. Gerindra menyelamatkan Taman Nasional Kerinti Sebelat. Dan yang saya sangat puas. Saya dapat kepuasan batin yang luar biasa. Saya dihubungi LSM-LSM. Ada seorang wanita Inggris. Ada beberapa ibu-ibu, bapak-bapak hubungi saya. Mengucapkan terima kasih. Karena kita menyelamatkan Taman Nasional mereka cintai. Ini luar biasa. Kalau tidak ada Pak Fahri Francis sebagai Ketua Komisi 5. Mungkin nasibnya beda. Salah satu contoh saja. Gerindra berbuat karena kita punya kekuasaan sedikit. Gerindra tetap akan melayani. Kita tetap akan berbuat baik. Kita akan tetap berbakti untuk rakyat di Indonesia. Terutama kepada rakyat yang marah dan miskin yang kurang beruntung. Saya kira begitu. Terima kasih. Salam. Terima kasih. 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 Terima kasih.